Walaupun agak terdek gitu guys, tapi hidup ini guys Ini asep ini karena ada kebocoran di knalpot guys Oh lihat guys, jangankan banjir guys, dimandin kayak gini aja tetap hidup dia Yang penting jangan kesini ya guys ya Kuti lagi nyaksikan Mas Super Project Youtube Channel Jangan lupa klik like, subscribe, jama, share new kawan menak muarisi ini Selamat menyaksikan Selamat menikmati Jadinya bantai sama netizen Kamu udah buat keraknya bro Oh tenang, tenang Oh tenang B, kalau udah Jadi Pak Li ini salah satu artis dari rumah produksi Mas Supar Project guys Jadi sore ini Pak Li sedang mencuci panter kebanggaannya guys Nah yang bisa pakai solar maupun pertamak Mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya Bisa di klik-klik kayak pokoknya Nah ini penampakan yang punya guys Jadi cara awal untuk mencuci panter lawas ini bagaimana Pak Li? Gak usah-gak usah aja pakai air Gak usah mungkin loh digolong kosong Pakai solar gak di cuci? Jadi asal tau pemirsa gitu Ini menu seluruh Jadi kerak-kerak di dalam panter ini Ini gak akan hilang guys Jadi untuk next video ini tentang apa ini Pak Li kita ini? Kita akan membagikan tata cara pencucian mesin Pencucian mesin ya Menggunakan Alas adanya Alas adanya Yaitu Kain sisa Ini guys Panter ini Sering dibuat PP dari Bandar Lampung Sampai ke Muara Enim guys Jadi Untuk teman-teman yang Domisili di Muara Enim Ini satu kampung Sama Bapak ini Ya ini posisi ban ya guys ya Jadi ini konten-konten gue sebelumnya bukan hoa Karena memang ini posisinya di tinggiin tuh guys Nah ini turbonya guys ya Tuh kalau di konten sebelumnya Bisa lihat ini udah Final ini Posisinya kayak gini udah final Jadi buat kawan-kawan ya Yang mau membersihkan bagian mesin Itu Tidak usah ragu-ragu Dilap-lap aja pakai kain basah seperti ini Oh lap-lap gini aja Ini gak nyetrum ini Pak Li Sebenernya kalau ini kepegang Terus tangan kita kemas ke bagian masa Ini nyetrum Nyetrum ya Terasa kan Iya 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 Kita lap-lap aja Setelah ini diandukin gak nih Pak Li? Iya nanti bisa diandukin Intinya jangan khawatir kalau Mesin mobil begini seperti ini Dia akan masuk angin gitu Karena kena sirap air Oh ini tahan banting ini Tipe ini Pak Li ya Sul-sel selang ya Sul Nah ini posisi Ban belakangnya juga udah di tinggi nih guys Wih gede Ini kontrak Sampai mobil ini gak bisa jalan Pokoknya kontraknya Iya Jadi ini guys Cara mencuci mesin Mobil panter tempur kita ini guys Jadi Kalau untuk mesin mobil ini Biar kita siam-siam begini Tidak jadi masalah Enggak konslet ini ya Pak Li ya Enggak Dia tidak akan mengalami Sosok konslet Konsleting Jadi kita Tidak usah khawatir Takut-takut untuk Membersihkan bagian mesin Tapi upayakan Mencucinya itu Padahal mesin Tidak dinyalakan Kalau Turbonya ini Kemasukan air gimana nih Pak Li Jangan sampai Jangan sampai ya Jangan disemprot di bagian Intake manipulnya Oh iya Ini guys nih Ya Gede keong ini Kalau airnya dimasukin sini Ya masuk ke mesin Masuk ke mesin ya Jadi atasnya Atasnya aja Ini gak menimbulkan karat Ataupun ada Erosi pada besi Korosi Ya Itu kan udah rumus Rumus kimia besi ya Pasti dia kena air Kena basah Dia akan mengalami Suatu berkarat Berkarat ya Jadi caranya didiemin dulu nih Pak Li ya Jangan dihidupkan langsung ya Gak apa-apa Dihidupin langsung Gak jadi masalah Jadi dia Siram-siram aja Di bagian apa ini Inyeksi Nah injeksi kita sempet sempet Biar nanti solar-solarnya itu Kada kabur Ini kayak pan bel ini Kalau kena air Gak masalah nih Pak Li Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Ini dia punya Dinamo apa ini Dinamo star Bukan Ini dinamo For steering For steering Pompa nya Pompa for steering Gak apa-apa juga ini Termasuk ini ada Ini Dinamo charge Dinamo charge Soalnya kita sempet sempet juga Biar dia agak besi Benar-benar Biar gak kena oli-oli Oli-oli apaan Ini dia Satu-satunya disempel semua Jadi ini guys Habis disuci gini Jangan langsung didupin ya guys ya Dianginkan dulu lah Kalau basah ininya Seperti itu Tetep akan bisa nyala Tetep akan bisa nyala ya Makanya Mobil-mobil lawat Seperti ini Dia bisa masuk Menerjang banjir Oh ini Batas kemampuan Menerjang banjir nih Semana paling tingginya air ini Yang penting Air Jangan sampai sebatas ini Karena kalau air Sebatas ini ya Ini kan Intek manipul Udara kan masuk ke sini Tapi kalau airnya masuk Ya blebop-blebop juga Intinya ya Jangan sampai nyentuh Ini aja airnya Jadi Ya guys ini hanya konten Untuk heaven aja nih Jadi jangan dianggap serius Yang bagus diambil guys Yang jelek ketawa aja Bahaya gak ini Pak Li Kalau langsung dihidupkan ini Gak masalah ya Boleh Kita lihat guys Benar-benar Jadi buat temen-temen Subscriber ini Biar gak pada Hoak lagi kan Anggapnya Nah Ini guys Walaupun agen terdek gitu guys Tapi hidup ini guys Ini Asap ini karena ada kebocoran Di kenal pot guys Ya Kalau lihat guys Jangankan banjir guys Dimandir kayak gini aja Tetap hidup dia Yang penting Jangan kesini ya guys ya Nanti Turbonya Belebep-lebep Ya untuk Pecinta Panter Lawas Bisa Tulis pengalamannya Di kolom komentar Karena Terus terang Panter ini adalah Panter yang paling Legenda Aris guys Kanter gue The Legend Pak Prili The Legend of Panther Oke guys Kita Akhiri aja Konten Seneng-seneng kita Mengenang Panter Lawas ini guys Panter yang sering dipakai Dari Bandar Lampung Kemuara Enim guys PP Tapi Tapi dia tetap Tetap apa ya Tetap kokoh Termasuk bandel ya guys Buat teman-teman Yang punya Pengalaman Seputar Panter Lawas Kebandelannya Bisa tulis di kolom komentar Kita saling share Let's go Let's go Let's go Let's go